Halo teman-teman, Agus disini dan kalian lihat disini ada barang ya, ada barang dibawah ini, kalian harus tau barang ini apa jadi kalau dulu pernah pakai HP Nokia jaman dulu dan juga jamannya HP Gistar, Nexian dan juga HP Motorola jadi barang ini sangat legendaris ya, jadi kalian pasti tau barang ini dulu sangat-sangat laris manis ya di pasaran jadi barang ini adalah cas kodok ya, atau bisa disebut cas jepit, jadi kenapa disebut cas kodok? disini modalnya seperti kodok ya, biasa orang bilangnya cas kodok dan juga ada juga bisa bilang ini cas jepit ya, ini cas jepit untuk cas baterai HP ya jadi kalau misalnya kita mau ngecas HP, jadi HPnya harus dilepas ya, dimasukkan disini ya, atau ditempelkan disini jadi kenapa saya review cas kodok ini ya, atau cas jepit ini jadi disini, anggap saja kita nostalgia ya, jadi keingat masa dulu ya, masa dulu jaman-jaman HP Nokia, Motorola, Nexian, Gistar ya biasa kalau casnya rusak ya, atau colokan casnya rusak, jadi harus pakai barang ini ya ibaratnya untuk cadangan ya, pengecas cadangan ya disini dan juga biasa orang pikirnya kalau misalkan perbaiki HPnya ya, pasti mahal jadi terpaksa harus beli barang ini ya, pengecas kodok ini, atau pengecas jepit ini ya dan disini kalian lihat disini ada LCD USB, jadi dia cas jepit ini dia ada LCDnya ya jadi kalau kita ngecas baterai, jadi nampak ya, jalan, dia kayak di HP juga ya nampak misalkan disini baterainya sudah terisi berapa balok ya, atau berapa garis, dia nampak seperti di HP oke, coba kita langsung buka barangnya ya ya, jadi dia barangnya dia modern seperti ini ya dan perlu diketahui, teman-teman ya sampai sekarang dia barang ini masih laku ya, karena saya jualan barang ini jadi barang ini masih laku, ya masih laku di pasaran biasanya toko-toko langganan masih stock ya, barang ini masih beli jadi masih ada yang pake, mungkin masih ada pake yang HP Nokia ya atau baterai-baterai Samsung yang masih bisa dicabut, atau baterai-baterai Evercross, Oppo yang masih baterainya masih bisa dicabut ya, masih bisa dilepas ya yang belum tanam ya biasanya kalau yang sudah tanam, atau yang pake solder lagi jadi dia nggak bisa pake ini ya, pake cas jepit ini oke, teman-teman, jadi dia modelnya seperti ini ya dan disini ada kakinya, atau colokan casnya ya colokan ke listrik terus disini LCD-nya jadi dia nampak kalau kita nge-cas ya terus disini juga ada USB-nya jadi fungsi USB ini dia misalkan kita pake misalnya kabel ya jadi cas jepit ini bisa jadikan batok cas ya, atau kepala cas kalau misalkan kita ada charger mau nge-charge HP, jadi jadikan kepala cas ini bisa ya oke terus disini nggak ada lagi ya oke, dan disini kalian lihat ini Mika ini bisa dibuka ya di atas ini jadi kalau misalkan mau gesernya mau geser ini bisa ya, jadi dibuka di atas ini oke, kita coba tes dulu apakah ini barangnya hidup ya kita ambil baterai kita coba tes dan cara pasang disini ambil kalian lihat disini min plusnya berarti yang ini plus dan juga yang ini min ya jadi yang di tengah-tengahnya nggak pake ya kita ambil yang paling tepi oke langsung kita coba oke oke, teman-teman disini udah pas ya, udah masuk dan dia lampunya hidup ya disini dan juga bisa lihat baloknya ya atau garisnya disini berarti masih dua garis ya atau dua balok dan disini ada tulisannya 50% oke kita coba tes di listrik ya oke teman-teman disini kalian lihat dia jalan ya ada kedip-kedip ya oke jadi dia jalan dua balok ya 75% sama 100% oke kalau misalkan baterai ini sudah full dia 100% ya nanti baloknya jadi dia berhenti ke 100% oke cukup ya disini teman-teman review saya tentang cas jepit ini atau cas kodok ini ya atau juga biasa disebut desktop oke teman-teman cukup disini review saya yang nonton jangan lupa like komen dan subscribe di channel ini oke terima kasih selamat menikmati